Sempat mundur dari target kereta api Bandara Soekarno-Hatta ditargetkan akan mulai beroperasi awal tahun depan. Saat ini progres pembangunan diklaim sudah mencapai 80% dan sejauh apa pembangunan fisiknya berikut laporan Tezar Aditya dan Juru Kamera Amin Subarkah serta pilot drone Rizky Andrianto. Mesa PT Kereta Api Indonesia mengklaim bahwa pembangunan kereta api Bandara Soekarno-Hatta dari Manggara hingga saat ini sudah memasuki 78% dari tahap penelesaiannya. 78% ini meliputi berbagai aspek dari mulai pembebasan lahan yang diklaim sudah 100%, kemudian juga instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, dan juga tentunya pembangunan stasiun-stasiun baru. Salah satunya adalah stasiun Manggara yang juga ikut direvitalisasi dalam pembangunan kereta api Bandara. Nah hingga saat ini stasiun Manggara di mana saat ini saya berada, progresnya untuk tiang-tiang jalur rel kereta api saat ini sudah berada di pembangunan pierhead yang kemudian nanti tentunya akan dilanjutkan dengan pemasangan box girder di atas pierhead ini. Kemudian untuk peron-peron dari pelintasan kereta api Bandara Soekarno-Hatta juga saat ini sudah terlihat rangkanya meskipun belum signifikan dan direncanakan nanti akan memiliki dua lantai. Karena memang untuk stasiun Manggara ini juga menjadi titik pertemuan antara KRL Komuter Line dengan kereta api Bandara. Dan nanti bahkan rencananya bahwa Manggara ini juga menjadi stasiun juga untuk kereta api jarak jauh. Dan sementara itu memang untuk perlintasan kereta api Bandara Soekarno-Hatta dari Manggara yang menuju Bandara Soekarno-Hatta ini nanti diprediksi akan memiliki panjang sekitar 36,4 km. Di mana nanti akan berhenti beberapa stasiun dari Manggara, kemudian juga stasiun Sudirman Baru, stasiun Duri, stasiun Batu Ceper sebelum akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dan demikian juga untuk jalur sebaliknya. Dan diprediksi bahwa ongkos yang akan dikeluarkan oleh penumpang dari Manggara yang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta ini akan berkisar di bawah 100 ribuan. Memang jika kita bandingkan saat ini dengan mengendarai taksi atau menumpang ke taksi dari arah Jakarta Selatan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta akan berkisar dengan ongkos yang sama 100 ribuan. Tapi diharapkan dengan adanya kereta Bandara Soekarno-Hatta ini perjalanan kita dari Jakarta menuju ke Bandara ini akan bebas dari macam. Teza Retia, Amin Subarka, dan pilot Tuan Niski Andrianto, Berita 1. Jakarta.